selamat menikmati Rahman Sejahtera yang ada di Kabupaten Subang dalam hal ini kami mendapat kepercayaan selaku pengelola limbah ternak atau yang biasa disebut dengan organik yang mana di setiap produksi yang setiap kami akan produksi kami selalu briefing dulu menimbang semua bahan sebelum kami produksi yaitu dalam satu kali produksi itu di setiap mau produksi itu satu kintalah kami timbang dan semua bahan semua bahan yang ada yang biasa kami gunakan juga semua timbang ini arang sekam terus ada dekomposer namanya mol atau mikroorganisme organisme lokal ada dedak halus dan kapur tani atau kapten nah semua bahan ini semua bahan ini kita timbang untuk menentukan komposisi supaya tepat yaitu kotoran hewan itu 70% arang sekam 10% pakan hijauan sisa 10% arang sekam 10% dedak halus 8% kapur tani 2% yang mana kita langsung aja praktek silakan maaf itunya di dileler ketebalan leleran itu kurang lebih 10 cm kita leler yang mana yang satu kintal ini buat panduan untuk memproduksi yang lebih banyak jadi supaya kita mempertahankan komposisi supaya tepat supaya kualitas organik yang kita buat akan lebih bagus nah setelah leleran ini ini adalah kohe dan sisa sisa pakan atau rumput pakan atau jerami nah sekarang setelah itu kita kapur tani ini kapten kita tabur tabur dengan merata setelah kapten lanjut arah sekang setelah arang sekang kita tabur dedak dedak halus nah setelah dedak kita gunakan mikroorganisme lokal atau mol atau decomposer kita menggunakan ini alat penyiram supaya lebih merata setelah setelah itu kita langsung aduk kita langsung aduk digunakan nah setelah diaduk seperti ini kita diamkan 10 menit terus kita pasang termometer untuk mengetahui suhu nah terus ada lagi satu lagi pH meter dan Moise ini untuk mengetahui kelembaban karena produk yang kita produksi ini awalnya halus kadar airnya 60% nah terus termometer ini untuk mengetahui suhu kita langsung nanti setelah 10 menit kita catat situ tempat itunya untuk mencatat nah ini produksi yang terdahulu nanti kita hapus kita ganti yang sekarang langsung kita tutup nah setelah nanti suhu kembali ke awal kita langsung digiling digiling ini choppernya terus ditimbang Alhamdulillah kemasannya sudah bagus karungnya seperti ini 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 bagian depan dan ini bagian belakang nah terus produknya seperti ini ini udah siap jual ini sudah siap dijual nah mungkin dari saya untuk sementara dicukupkan ke